Oke disini wow ini bisa tembus 166 km per jam dan saya ini enggak pakai pada name speed ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Galan di channel Galandamas ya di kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah mod truck bullshit yang terbaru ya dan bagi teman-teman yang mau info mod lainnya boleh saja langsung subscribe ke channel ini biar enggak ketinggalan info-info mod yang lainnya ya kali ini kita akan mereview sebuah mod truck Tamcargo dari channelnya Adi Iskandar kali ini kita enggak mereview truck trailer soalnya sudah banyak sekali yang kita review ya ya sesekali kita mau ganti ke truck biasa seperti ini Oke langsung saja kita review bagian fitur-fiturnya ada apa saja ini kita sudah ada di depannya terminal monogiri ya kita parkirkan dulu disini dan yang pertama kita mau coba lihat buat interiornya untuk interior dari UD questernya seperti ini itu ada tiga spion bagian kanan ada dua dan bagian samping kanan atas ada satu itu nah itu ya biar bisa lihat bagian bawahnya untuk bagian kiri juga sama ada tiga spion ya nah seperti itu kemudian untuk setir dari UD questernya sama bagian dashboardnya lumayan detail coba kita gas ya oke normal dan ada gantungan ketupat sama bendera merah putih ya coba kita buat jalannya apakah ini bisa gerak Wow Wow ya untuk aksesoris gantungnya ini ada ketupat kemudian ya dan kalau pas kalian jalankan modnya ini bakal gerak-gerak sendiri alias bisa gerak dan ini menurut saya bagus banget ya kemudian untuk tombol-tombolnya pas kalian pencet tombol remnya seperti ini bakal nyala ya ini entah kenapa kok warnanya kuning atau memang begini saya kurang tahu mungkin kalau kalian ada yang tahu bila komen di bawah ya nah seperti ini oke di bagian pajak situ juga ada map sebagai petunjuk jalan dan ada tulisan Adi Iskandar si pembuat modnya Oh ya saya ambil rupa untuk kredit dari mod ini untuk base nya dari blend file dan livery nya ini saya dari Fahru Rozi seperti ini ini livery yang dasarnya warna hitam kemudian mod ini di convert oleh Adi Iskandar nah seperti ini ya untuk bagian interior Oh ya kita mau coba lihat buat wipernya Hai untuk mode cepatnya Oke enggak ada kendala sama sekali kemudian kita mau coba lihat buat fitur-fitur animasi apa saja yang ada di mod ini animasi yang pertama nah ini bagian kepala dari truknya bisa diangkat seperti ini Hai kemudian animasi yang kedua Oh bentar-bentar ya animasi yang kedua ini ya bagian topi atau bagian penuh dari truk ini bisa dihilangkan seperti ini jadi biar kelihatan lebih simpel ya kemudian untuk animasi yang ketiga Oh ya ya animasi ketika ada di bagian belakang sini pintu bagian truk yang ini bisa dibuka dan isinya ada apa ini ada aqua ya ada aqua ya namanya truk cargo bawa barang bawaan jadinya seperti ini ya selanjutnya kita mau coba lihat buat fitur-fitur lampunya gimana Hai fitur lampu utamanya ini kalau sih nggak terlalu kelihatan apa Oke kemudian untuk lampu jarak jauh Oh ya di sini kalau kalian nyalakan lampu jarak jauhnya ini bakal muncul warna biru-biru seperti ini kemudian untuk lampu hazardnya Oke normal bagian belakangnya nah oke kemudian untuk sistem remnya ini lampu merahnya kayaknya kurang kelihatan ya kalau menurut saya atau mungkin kalau pas di malam hari ini bakal kelihatan selanjutnya kita mau coba lihat buat aksesoris bagian luarnya masukkan gigi satu Oh ya di sini ada kepet gantungan bisa gerak-gerak ada dua ya untuk bagian belakangnya kayaknya ada ya coba kita bentuk ya Oh ya 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 bagian belakangnya juga ada kepet gantung seperti ini Oh ya untuk turut ini tronton ya soalnya bagian belakangnya ada dua roda Hai nah Hai juga normal semua dan kemudian untuk kelebihan dari mod ini menurut saya itu untuk ukurannya ini gode banget dan ini kalau dibandingkan sama manusia ini sama sopirnya ini tinggi banget ya ya yang namanya truk cargo seperti ini gode buakung banget kayak gini untuk review fitur sama animasi sudah coba kita buat jalan ya kita mau ubah ke otomatis dulu Oke sudah nah ya kita mau coba buat jalan ntar aja untuk suara mesinnya gimana seperti ini ya untuk akselerasinya ini jelas nggak bisa kencang soalnya ya namanya truk cargo bawa barang bawaan yang berat banget jadinya sulit buat kenceng ya ini kalau dari interior kalau kalian perhatikan ini memang tinggi banget ya kalau pas lihat jalanan seperti ini eh awas 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 oke di sini Wow ini bisa tembus 166 km per jam dan saya ini nggak pakai kodenim speed ya eh ini kurang hati-hati ini oke ya di sini kalau kalian perhatikan tadi bisa tembus sampai 166 km per jam ya Hai jadi lumayan kencang dan coba kita buat untuk tes rem ya oke set Oh ya ini memang berat banget sih ini kalau dari kelihatannya tadi sudah saya coba buat akselerasinya pas di awal-awal itu enggak terlalu kencang tapi kemudian pas sudah jalan agak lama itu bisa kenceng banget gitu ya oke untuk dari interiornya ini kaca interiornya menurut saya sudah cukup jelas memang agak gimana ya kayak terkesan berkabut gitu ya seperti ini tapi untung saja ini katanya nggak gelap ya ya malah lebih bagus putih gini sih dan setelah saya coba mod ini kayaknya pas dibelokin agak sulit ya awas 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 eh ya ini modnya kalau pas dibelokin ini memang agak sulit jadinya kalian harus hati-hati ya tapi untuk seluruhan ini bisa stabil sih ini dari segi setirnya dan belokan rodanya itu juga sesuai oke oke aman ya tadi kalau nggak hati-hati bisa kayak gitu ya soalnya mod ini kalau pas dibelokin itu beloknya memang agak sulit ya awas 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 oke nah untuk interiornya ini cukup detail menurut saya dan bagian spionnya ini juga bekerja dengan normal awas 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 eh dulu dulu oh wah 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 ya tadi remnya memang kurang pakem oke kita buat jalan lagi ya wah ini memang sulit sih ini buat pelok oh wow jadi memang kerasa banget kalau opat ini berat ya oke nah ya jadi seperti itu untuk review mod UD Quester Tam Cargo dari Adi Iskandar kali ini untuk fitur-fiturnya tadi ada animasi pertama apa ya nah ini bagian kepalanya bisa diangkat animasi yang kedua bagian podok atau topinya bisa dihilangkan dan animasi yang ketiga ada bagian belakangnya sini bisa dibuka dan ini mod Aqua ya nah seperti ini dan yang paling saya suka dari mod ini adalah fitur-fiturnya yang cukup banyak ya bagian interiornya misalnya sini ini ada aksesoris gantung kemudian di bagian eksterior bagian kepek gantungnya ini juga bekerja dengan normal sistem lampu oke kemudian mod ini gede banget ya kalau dibandingkan sama mod-mod lainnya kayaknya mod ini cukup gede banget dan tinggi soalnya ya namanya truck cargo maja-raja kalau gede dan tinggi banget untuk kekurangannya ini pas dibuat belok memang agak sulit ya tapi kayaknya itu enggak terlalu masalah sih ya namanya truck kalau muatan berat pastinya juga sulit buat belok ya untuk remnya menurut saya sudah oke dan ini saja kalian harus hati-hati kalau pas dibuat kenceng ya soalnya ini enggak bisa langsung set gitu enggak ya ya karena ini bawa muatan yang berat banget jadinya kalau kalian ngirimnya secara mendadak pastinya enggak bakal bisa ya oke seperti itu untuk bagian detail lainnya kayak bagian velgnya atau wild dove ini bagian bawahnya sini bagian samping ada besi besi pelindung dan bagian rodanya ini cukup detail ya ya secara keseluruhan mod ini cukup bagus menurut saya dan ringan banget buat dimainkan nah seperti ini oke mungkin sekian dulu untuk review mod UD Quester TAM Cargo dari Adi Skandar kali ini dan sekian terima kasih telah menonton video ini sampai detik ini juga akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam busit mania selamat menikmati